Pada hari Ahad, tanggal 21 Mei 2023, Kantor Urusan Haji Indonesia di Jeddah mengadakan bimbingan teknis bagi tenaga pendukung Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau TP-PPIH Arab Saudi tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi yang diikuti oleh 654 perserta dari unsur mukimin dan unsur mahasiswa Indonesia di negara-negara Timur Tengah. Tenaga pendukung adalah kegiatan tahunan bagi para tenaga pendukung Arab Saudi yang terdiri dari unsur mahasiswa dan unsur mukimin dari Arab Saudi. Kita perlu mengadakan BIMTEK ini karena agar peserta BIMTEK, para petugas haji PPI Arab Saudi, betul-betul memahami tugasnya sebagai tenaga pendukung sehingga haji berjalan dengan lancar dan sukses. Yang berbeda tahun ini adalah dari sisi tema ya, karena sebagian jamaah berusia lanjut, sebagian lagi ada yang beresiko tinggi dengan penyakit bawaan dari tanah air, meskipun dinyatakan layak oleh Kementerian Kesehatan, namun tentu jamaah-jamaah ini harus mendapatkan treatment khusus ya, karena itu tema haji tahun ini adalah ramah, ransia. Dan kami menambahkan satu tagline lagi yaitu mereka adalah orang tua kita. Maksudnya agar kita para petugas, tenaga pendukung itu betul-betul total dalam melayani jamaah ini khususnya yang berusia lanjut dan jamaah yang memerlukan pelakuan khusus. Acara tersebut akan diadakan selama tiga hari, dari tanggal 21 hingga 23 Mei 2023. Bapak Eko Hartono selaku Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah membuka acara tersebut dan memberikan sambutan yang dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Nasrullah Jasam selaku Staf Teknis Urusan Haji Indonesia di Jeddah dan Bapak Subhan Khalid selaku Ketua PPIH Arab Saudi tahun 1444 Hijriah. Jadi terima kasih. Beberapa langkah memang kita lakukan di KJR ini bekerjasama dengan tentunya dengan Kementerian Lembaga Terkait yang terutama adalah Kementerian Agama. Jadi kalau bisa kita runut ya, mulai dari awal bahwa pelaksanaan Haji ini memang satu kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan layanan terbaik kepada para jamaah kita. Nah itu pertama kali dimulai dengan MOU yang dilakukan oleh Menteri Agama Kedua Negara. Biasanya bulan Desember, kalau tahun ini agak mudur sedikit, kalau nggak salah kemarin itu akhir Januari. dimulai dengan penandatangan MOU antara Menteri Agama kita dengan Menteri Haji dan Umroh Saudi. Setelah turun kuota itu, kemudian kita ajukan ke DVR, kita bahas, kemudian pembiayanya bagaimana. Setelah turun pembiayaan, kemudian kita, Kementerian Agama bersama, saya mengandalkan tim KJR Jeda, kemudian membentuk panita pelaksana untuk misalnya mendatangi calon hotel yang akan dipakai, kemudian transportasinya, bis-bis yang akan kita gunakan untuk membawa jamaah. Kemudian yang ketiga catering. Tiga aspek ini yang harus kita perhatikan untuk memberikan layanan kepada jamaahnya, yaitu tempat tinggalnya, hotelnya, kemudian transportasinya, dan yang ketiga adalah catering. Kita paham, catatan kita, bahwa ada 60 ribu lebih jamaah dengan usia Fransia, 65 tahun ke atas. Tapi kita optimis, kenapa? Karena selama ini, jamaah Indonesia terkenal sebagai jamaah yang tertib, yang disiplin, ya, taat kepada peraturan. Nah, ini yang memberikan semangat kepada kita. Kalau lansia, ya kita berharap lah, mereka yang, walaupun sudah sepuh, tapi mereka yang berangkat ke sini, mereka punya semangat yang tinggi untuk beribadah, kemudian fisik yang insya Allah juga buat. Kegiatan bimbingan teknis di hari pertama dibagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama tentang kebijakan umum negara Arab Saudi, peraturan keimigrasian dan kekonsuleran yang disampaikan oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jedang. Sesi kedua tentang pola pengamanan jamaah haji dan satpos di Armuzna, serta kebijakan pemerintah Saudi terkait masyair yang disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas dan Operasional Armuzna. Dan sesi terakhir ditutup dengan materi tentang profesionalisme serta etika yang seharusnya dimiliki oleh seorang ketugas haji dalam melayani jemaah haji yang disampaikan langsung oleh staff teknis urusan haji Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.